Pemirsa Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut menggelar upacara di atas KRI Rajiman Wedio di Ningrat 992 dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-79 RI pada Sabtu pagi. Ya uniknya upacara yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PPAL, Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukma Aji digelar di atas KRI RJW 992 yang berlayar di peraliran Teruk, Jakarta. KRI RJW 992 bertolak dari dermaga Kolin Lamil Tanjung Priok, Jokarta Utara sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian upacara dimulai tepat pukul 10 WIB bersamaan dengan pembacaan teks detik-detik proklamasi yang ditandai dengan dibunyikannya gelung panjang kapal dari anjungan KRI DR RJW 992. Ratusan peserta upacara dengan hikmat mengikuti jalannya upacara yang berlangsung di atas helidek KRI RJW 992 yang berlayar di Teluk, Jakarta. Ketua Umum PPAL, Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukma Aji mengatakan kegiatan ini bertujuan sebagai ucapan rasa syukur bangsa yang telah diwarisi sebuah negara yang merdeka dengan perjuangan. Pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan yang rela mengorbankan jiwanya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Menurutnya kegiatan ini juga sebagai sarana untuk membangun kebersamaan serta bersilaturahmi antar pengurus PPAL Pusat dengan seluruh anggotanya dari prajurit TNI AL yang masih aktif dengan harapan silaturahmi lintas generasi dapat terbangun sebagaimana misi dari PPAL. Ya, sama-sama kita melaksanakan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini di atas KRI Dr. Rajiman Itiode Negerat 1992. Adapun Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut melakukan kegiatan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Pertama adalah kami seluruhnya para Purnawirawan yang telah usia senja ini merasa bersyukur kepada para pendahulu, para kontenvartis kita, para pahlawan yang telah mewariskan sebuah negeri yang kita cintai bersama yaitu negara Republik Indonesia ini. Diharapkan melalui momen ini dapat mewujudkan rasa kesatuan dan persatuan, baik sebagaimana tema dengan semangat persatuan dan kesatuan, kita tingkatkan kesejahteraan anggota PPAL. Dari Jakarta, Rizki Walai News melaporkan.